Selama satu bulan ini warga desa Jamblang punya kesibukan ekstra. Jika biasanya mereka bertani, menjulang pergantian tahun mereka sibuk membuat trompet. Saking banyaknya pesanan dari berbagai daerah, anak-anak pun ikut membantu merakit trompet untuk pesta tahun baru ini. Bahan utama untuk membuat trompet adalah kertas, plastik kado, limbah karet, dan lem perekat. Desa dengan julukan kampung trompet ini pun tak pernah sepi dikunjungi pembeli. Biasanya para pembeli yang datang kemudian menjual kembali trompet-trompet tersebut ke daerahnya masing-masing. Biasanya dijual kemana Pak? Ke Indramayo. Berapa Pak? Beli di sini itu. 25 per kodenya 25. 25.000 per kodenya. Saat ini bentuk trompet yang populer terutama di kalangan anak-anak adalah bentuk naga dan kupu-kupu. Setiap harinya, para peracin trompet ini bisa membuat lebih dari 300 trompet dengan harga 10.000 hingga 120.000 rupiah per kodi. Tak hanya di Pulau Jawa, trompet-trompet buatan warga Desa Jamblang pun dikirimkan ke Sumatera dan Kalimantan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mifta Hudin melaporkan.